Ya, sementara itu kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbu di kawasan Simpang Biaro, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pengemudi sepeda motor hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Dari rekaman kamera CCTV, sepeda motor korban tiba-tiba oleng ke kanan. Pengemudi terhempas lalu ke aspal, ditabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Eti, 60 tahun, warga dua balai kampuang nagari Canduang, kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tak kuasa menahan duka. Saat mendapati putranya, Defri, 23 tahun, ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar, Kota Bukit Tinggi. Korban Defri diketahui tewas karena mengalami kecelakaan di kawasan Simpang Biaro, Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbu, Kabupaten Agam, Jumat Sore. Saat kejadian, korban yang mengendari sepeda motor tanpa nomor polisi baru saja pulang dari tempatnya bekerja di bengkel cat mobil. Dari rekaman kamera CCTV toko bangunan di sekitar lokasi kejadian, korban terlihat melaju dengan kecepatan tinggi mendahului beberapa sepeda motor dan mobil pengangkut air. Sepeda motor korban tiba-tiba oleng ke kanan, helm terlepas dan kepala korban terhempas ke asfalt. Sementara dari arah berlawanan, sebuah sepeda motor terlihat menabrak motor dan korban. Sedangkan sepeda motor korban terus melaju dan masuk ke kolong mobil minibus yang ada di depannya. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun, luka yang dialami membuat nyawa korban tidak dapat ditolong. Dari Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.